Ya Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menggelar program pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi 54 anggota calon Paski Braka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Dimulai kegiatan ini ditandai deka penyembatan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Jambil Haris. Penyelenggaraan kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar pendara pusaka Paski Braka Provinsi Jambi tahun 2024 resmi dibulai. Dari tanggal 2 hingga 19 Agustus 2024 bertempat di Hotel Sangratu, Kota Jambi dan Lapagan Kantor Gubernur Jambi. Kegiatan yang dipelopori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi ini adalah dalam rangka menyukseskan peringkatan hut proklamasi keperdekaan RI ke-79 Provinsi Jambi tahun 2024. Dengan tujuan untuk mempersiapkan 54 anggota Paski Braka Provinsi Jambi yang siap melaksanakan tugas sebagai pengibar dan penurun duplikat pendara pusaka. Dalam momen yang penuh hikmat dan sakal ini, Gubernur Jambi Al-Haris hadir membuka kegiatan pelatihan sekaligus memantau persiapan peserta calon Paski Braka yang dinilai sudah cukup baik dan terlihat telah memenuhi standar. Al-Haris mengatakan sebagai putra-putri yang terpilih bukanlah hal yang mudah, sebab itu ciptakan suasana kebatinan yang bahagia saat mengikuti pelatihan. Al-Haris berpesan, setelah melatihan, berlatihlah dengan serius, fokus, dan pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Kemudian ciptakan teamwork dan rasa keterpaduan sehingga menghasilkan kerjasama tim yang solid dan kompak. Tak lupa Al-Haris mendoakan semua capaskas sukses dalam mengembang tugas perat ini sebagai Paski Braka Provinsi Jambi 2024. Dan buatlah bangga keluarga serta warga masyarakat Jambi pada hari yang nanti. Kita tinggal lagi nanti, berkelatihan selama beberapa minggu ke depan, dan tampil saat upacara tanggal 17. Kita berdoa semoga mereka bisa melalui hari-hari setelah latihan dan persiapan yang matang, sehingga pada hari yang nanti mereka tampil dengan baik dan memuaskan. Sementara itu, Kepala Badan Kes Bangpo Provinsi Jambi, Apani Saharudin, melalui kabit pengembangan nilai-nilai kebangsaan Amidi, menyampaikan maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan baris berbaris, disiplin, memahami akan arti dan makna bendera sang merah putih yang berkarakter Pancasila. Selain itu, untuk meningkatkan semangat patriotisme, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pun materi yang diberikan pada pengusatan, pendidikan, dan perhatian paski beraka, ikat provinsi Jambi tahun 2024, berdasarkan kurikulum yang diperintahkan melalui peraturan BPP nomor 3 tahun 2022 adalah 1. Temu awal dan penjelasan program 2. Pancasila 3. Revolusi mental 4. Wawasan kebangsaan 5. Kewaspadaan dan ketahanan nasional 6. Kewarga negaraan 7. Literasi digital 8. Kepaski berakaan 9. Latihan dasar ke pemimpinan 10. Peraturan baris berbaris 11. Keterampilan dan praktik pengibaran dan penurunan bendera 12. Renungan jiwa 13. Pengukuhan paski beraka 14. Pengibaran duplikat bendera pusaka dan yang terakhir 15. Penurunan duplikat bendera pusaka 15. Penurunan 3. Penurunan 10. Penurunan 12. Penurunan 15. Penurunan